Intro Pameran pusaka di Gorwilis Kota Madiun ini telah dibuka sejak 1 hingga 3 Juli 2022 Pameran ratusan pusaka ini diikuti puluhan penghobi benda pusaka dari berbagai daerah baik Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Yogyakarta Kegiatan semakin menarik dengan adanya pertunjukan pandai besi Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan keris merupakan salah satu warisan bergaya yang harus dilestarikan Karenanya pemerintah Kota Madiun turut memfasilitasi dengan menggelar pameran dalam rangkaian hari jadi Kota Madiun ke 104 tahun Kedepan pameran bisa semakin dikembangkan mulai dari pembuatan keris, jomasan dan juga pertunjukan lainnya Jangan Sini itu harus kita lestarikan Jangan sampai anak-anak itu tidak tahu Padahal itu dulu budaya-budaya seperti ini itu sangat menjadi andalan, andalan orang ini Tapi dengan kemajuan zaman jangan sampai seni budaya keris itu bergerus kemajuan Masuki Teguh Hiwono, Sekjen Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia mengaku Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam pelestarian keris di Indonesia Apalagi keris yang ditampilkan cukup beragam mulai dari era Kediri, era Majapahit hingga era Mataram Pengenalan soal keris tidak hanya sebatas pameran, namun juga bisa merambah ke dunia digital untuk mengenalkan kepada generasi muda Kegiatan semacam ini ya, itu perlu terus digaungkan dan tentunya juga kegiatan-kegiatan yang lain Bagaimana kita membuka satu ruang apresiasi, bagaimana karya cipta modern ini bisa secara ekonomi kreatif bisa ditumbuhkan dengan baik Melahirkan tentang kurator-kurator yang mumpuni, sehingga kajian-kajian terhadap artefak-artefak yang ada itu juga makin mendalam Kemudian bagaimana mengemas di dalam konteks publikasi dunia perkerisan itu yang mudah dipahami oleh generasi milenial sekarang Bagaimana dunia digital, dunia-dunia yang lain yang saya kira cukup lekat dengan dunia modern anak-anak milenial saat ini perlu digarap dengan baik Sehingga tentunya dunia perkerisan ini bukan semata-mata sebagai suatu karya cipta masa lampau Tapi justru keris ini menjadi jembatan atas satu generasi ke generasi yang lain Sehingga esensial sebuah kebudayaan itu bahwa adanya suatu kontinitas yang terus bergulir Itu secara esensi dapat dipergelarkan dengan baik Dalam pameran ini juga digelar berbagai edukasi mengenai Pusaka Nusantara dan Nusra Sehat tentang sejarah Madiun Diharapkan para generasi milenial lebih mengenal Pusaka Nusantara dan mau untuk melestarikannya Chris Banto, JTV, Madiun